Istana Pulau S, Jilip 25 dengan hati tegang Im Yang Sengcu lalu meninggalkan tempat itu, menyusul guru dan murid itu yang ia tahu tentulah mencari hoat bok lama di seorangnya. Karena puncak gunung batu karang itu runtuh, perjalanan menuruni tempat itu sukar sekali. Terbentuk puncak-puncak tumpukan batu baru, dan gonjangan tadi membuat banyak tanah batu mereka menjadi jurang-jurang yang amat curam. Im Yang Sengcu berjalan hati-hati menuju kebangunan yang dikelilingi pada tembok tinggi. Menjelang senja barulah ia sampai di depan pintu gerbang dan dia merasa heran bukan main menyaksikan keadaan markas bengkau yang amat sunyi itu. Tidak nampak penjaga di depan pintu. Ketika ia melangkah maju dengan hati-hati karena maklum bahwa markas besar bengkau ini mempunyai banyak alat-alat rahasia dan jebakan berbahaya, melongo ke dalam, ia menjadi makin terheran. Biarpun terasa amat sunyi karena tidak ada suara, namun di sebelah dalam benteng itu tampak kesibukan orang-orang. Im Yang Sengcu menggerakkan tubuhnya, melesat ke dalam melalui pintu gerbang yang terbuka lebar. Kini tampaklah olehnya betapa orang-orang itu sibuk mengangkuti mayat-mayat manusia yang malang melintang di tempat itu termasuk mayat Hoatbok lama dan para pembantunya. Ketika melihat mayat Hoatbok lama diangkat, Im Yang Sengcu mendapat kenyataan bahwa mayat itu tidak kelihatan terluka, tidak mengeluarkan darah, hanya ada tanda biru di ubun-ubun kepalanya yang gundul. Im Yang Sengcu bergidik dan teringat suara Butek Lojin yang ingin mengetuk satu kali kepala yang gundul itu. Ketika orang-orang yang bekerja dengan sunyi itu melihat munculnya Im Yang Sengcu, mereka memandang dengan khawatir. Seorang di antara mereka yang agaknya memimpin pekerjaan mengurus mayat-mayat itu, seorang laki-laki yang usianya sudah 50 tahun lebih, cepat menghampiri Im Yang Sengcu, menjura dengan penuh hormat dan berkata, harap Tai Hiap tidak turun tangan mengganggu kami yang hanya menaati perintah Butek Lociampu dan Suma Tai Hiap. Im Yang Sengcu mengangguk-angguk kagum. Ia maklum betapa dalam waktu singkat sahabatnya dan gurunya yang luar biasa itu telah dapat membereskan Bengkau, membunuh Hoat Bok Lama dan para pembantunya serta menundukkan anak buahnya. Apa yang telah terjadi tanyanya? Orang itu memandang tajam, agaknya terheran mendengar ucapan pendekar kaki telanjang ini. Bukankah Tai Hiap sahabat baik Suma Tai Hiap dan datang bersama dia? Benar, akan tetapi aku tertinggal di sana. Harap kau ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan mengapa pula Butek Lociampu dapat muncul di tempat ini. Orang itu menarik napas panjang. Setelah memandang Im Yang Sengcu beberapa lama, ia berkata, Tai Hiap adalah Im Yang Sengcu seperti yang dikatakan Suma Tai Hiap, sudah sepatutnya mendengar semua keadaan kami. Marilah kita bicara di dalam dan saya akan menceritakan semuanya. Im Yang Sengcu mengikuti orang itu memasuki sebuah bangunan yang cukup mewah. Setelah duduk menghadapi meja dan diberi subuhan arak, dia mendengarkan penuturan lau kiam, orang itu yang dahulunya seorang anggota Bengkau Tulen yang sudah memiliki kedudukan lumayan tingginya. Ketika Hoat Bok Lama dan kaki tangannya mula-mula menyerbu Bengkau, kami pihak Bengkau melakukan perlawanan mati-matian. Dalam perlawanan ini, satu demi satu gugurlah para pimpinan kami, bahkan tokoh tertua yang kami andalkan, Kau Bian Chinjin, gugur pula di tangan Hoat Bok Lama. Sampai habis semua pimpinan tingkat tinggi kami, dan hanya kedua orang kamto anil kakak beradik saja yang masih sempat meloloskan diri. Kami, termasuk saya yang sejak muda menjadi anggota Bengkau yang setia, tadinya bertekad untuk melakukan perlawanan sampai mati. Akan tetapi kemudian tertarik oleh bujukan-bujukan Hoat Bok Lama, pelajaran-pelajaran ilmu silat tinggi dan kebatinan sehingga akhirnya kami sampai terpikat dan terbujuk pula. Antara lain Hoat Bok Lama mengatakan, bahwa agama Bengkau adalah agama terang yang semenjak dahulu memerangi gelap dan bahwa keturunan Pets Jiusen Ong Liugan, pendiri Bengkau Linan Chau telah menyelewankan pelajaran Bengkau yang sejati. Hem, agaknya Hoat Bok Lama mengerti benar akan pelajaran Bengkau, kata Im Yang Sencu. Apa saja yang dikatakannya mengenai penyelewengan itu? Lau Kian lalu bercerita. Menurut pelajaran Hoat Bok Lama yang disebarkan kepada semua bekas pengurus dan anggota Bengkau, agama Bengkau atau agama terang, Manichaeism, didirikan oleh guru besar Mani. Terang adalah lambang kebaikan dan gelap adalah lambang kejahatan. Pelajarannya adalah untuk menyelamatkan terang dari selubung kegelapan. Jadi menurut pelajaran agama ini, terdapat dua kerajaan di alam semesta ini, yaitu kerajaan terang dan kerajaan gelap yang saling berlawanan. Setan menjadi raja dari kegelapan. Manusia adalah ciptaan setan, demikian menurut Hoat Bok Lama, karena itu selalu diliputi kegelapan atau kejahatan. Dan agama Bengkau merupakan pelajaran dari Seng Duta Terang, yaitu guru besar Mani, pendirinya. Dongeng yang menjadi pegangan para penganut Bengkau ini memang sama dengan yang dijelaskan oleh Pat Jiusen Ong Liugan. Letak perbedaannya adalah bahwa kalau Liugan mengajarkan bahwa para penganutnya harus mengenyahkan kegelapan, mengenyahkan kejahatan dengan pantangan-pantangan, sebaliknya Hoat Bok Lama tidak mengadakan pantangan, bahkan mengajarkan anak buahnya untuk memasuki kegelapan. Betapa mungkin kita dapat mengalahkan musuh tanpa menyelidiki keadaan musuh itu sendiri, tanpa mengetahui kekuatan-kekuatannya dan kelemahan-kelemahannya? Dan untuk dapat mengetahui keadaan musuh melalui penyelidikan, kita harus terjun ke dalamnya. Kita lahir dari kegelapan, setelah kita sadar dan mendapat sinar terang untuk melawan kegelapan itu sendiri, kita harus benar-benar memahami apakah itu kegelapan, apakah itu kejahatan, apakah itu kekuasaan nafsu. Untuk menyelidiki kekuasaan nafsu, jalan satu-satunya hanyalah menuruti dorongan itu sendiri. Setelah kita mengenal betul sifat-sifat nafsu dalam diri kita, tidak akan sukar lagi untuk menundukannya. Demikianlah bujukan dan pelajaran yang disebar oleh Hoat Bok Lama, dan sudah lajimnya manusia yang lemah lebih suka menganut sesuatu yang menyenangkan hati dan badan daripada menganut pelajaran yang sukar dan tidak menyenangkan hati dan badan. Mengekang nafsu merupakan hal yang sukar dan tidak mendatangkan nikmat kepada tubuh, sebaliknya mengumbar nafsu mendatangkan nikmat jasmani. Tentu saja pelajaran macam itu segera mendapat minat yang besar sekali dari para bekas anggota Bengkau sehingga banyak di antara mereka yang tunduk dan mengakui Hoat Bok Lama sebagai seorang ketua baru yang jauh lebih bijaksana daripada para bekas pengurus Lama. Apalagi di samping itu sudah menjadi kenyataan bahwa Hoat Bok Lama memiliki kepandayan yang amat tinggi sehingga mereka makin tertarik untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu tinggi dari pendekta lama itu. Im Yang Sencu mengangguk-angguk mendengar penuturan itu dan diam-diam ia menarik napas panjang. Dia masih belum tua, namun sudah banyak sekali mengalami hal-hal aneh di dunia ini yang membuat pandangannya cukup luas. Di mana-mana ia melihat kegagalan usaha para tokoh agama apapun juga dalam perjuangan mereka mendatangkan damai dan bahagia bagi manusia seluruhnya. Kegagalan itu seluruhnya terlepak kepada kelemahan manusia yang biarpun dengan akal budi dan pikirannya dapat menerima inti pelajaran untuk hidup sebagai manusia yang baik. Namun jasmaninya terlalu kuat sedangkan hatinya terlalu lemah untuk menentang nafsu badani sendiri sehingga terjadilah pertentangan yang amat menyedihkan. Pertentangan antara hati nurani sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang terdorong oleh nafsu pribadi, yang biasanya seringkali dimenangkan oleh nafsu. Inilah sebabnya mengapa makin banyak orang mempelajari kebatinan, makin banyak pula terjadi pelanggaran dan dosa. Raja kegelapan memiliki senjata yang amat ampuh untuk menundukkan manusia, yaitu senjata sayang diri atau ibadiri yang menjadi dasar sehingga manusia dengan senang hati dan mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Lihatlah manusia-manusia kecil, kanak-kanak. Betapa mudahnya mereka itu, tanpa disuruh tanpa diajar, untuk membohong dalam membela diri. Sebaliknya, biarpun setiap hari diajar dan disuruh pantang membohong, disuruh jujur dan lain sifat-sifat baik, agaknya amat sukar bagi mereka. Hem, dia memang cerdik, mungkin iblis sendiri yang mengajarinya, kata Im yang sencu. Dan bagaimanakah kakek dewa Butek Lojin dapat muncul di tempat ini? Hal itu terjadi dua bulan yang lalu, kata Laukian. Kemudian ia menceritakan tentang kakek aneh itu. Butek Lojin pada dua bulan yang lalu datang ke pegunungan Hengtoan, ke markas Bengkau karena hendak mencari Kaubian Cinjin yang dikenalnya. Kakek ini tidak tahu bahwa Bengkau telah terjatuh ke tangan Hoat Bok Lama dengan paksa. Ketika mencari Kaubian Cinjin yang telah tewas, kakek ini kemudian mengunjungi Bengkau untuk bertanya tentang kematian sahabat yang dikenalnya itu. Hoat Bok Lama tentu saja mengenal kakek sakti ini dan dengan amat cerdiknya, Hoat Bok Lama membujuk agar kakek sakti itu membantu Bengkau yang katanya hendak dikembangkannya sampai ke seluruh daratan. Ketika tampak gejala penolakan dari Butek Lojin, dan ada pula bahaya akan diketahui kakek itu bahwa dia merampas Bengkau dan membunuh semua pengurusnya. Hoat Bok Lama lalu menipu Butek Lojin memasuki goa di puncak yang merupakan tempat jebakan yang amat berbahaya. Kakek yang sakti akan tetapi terlalu berani dan terlalu ingin tahu itu kena diakali dan jatuh terjerumus ke dalam lubang jebakan yang terdapat di goa puncak gunung itu. Hoat Bok Lama menutup lubang dan goa itu sehingga kami menganggap kakek itu telah tewas, laukian menutup ceritanya. Siapa dapat menduga, tadi kakek yang luar biasa itu muncul bersama Sumatai Hiap. Entah bagaimana dia dapat hidup selama dua bulan tertutup di dalam sumur goa itu. Ini yang sencu kagum sekali. Hanya orang yang memiliki ilmu yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali saja yang akan dapat mempertahankan hidupnya setelah dua bulan tertutup di dalam sumur di puncak. Bahkan kakek yang sakti ini masih mampu menyelamatkan diri ketika puncak itu longsor oleh gerakan alat-alat rahasia sehingga kakek itu terbawa runtuh pula ke bawah. Setelah kini kalian terlepas dari tangan orang-orang jahat yang menguasai Bengkau, apa yang akan kalian lakukan ini yang sencu bertanya. Kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke Nancao dan kami akan berkumpul kembali dengan bekas para anggota Bengkau, bersama-sama membangun kembali Bengkau, jawab Laukian dengan wajah berduka, teringat akan para tokoh dan pimpinan Bengkau yang tewas sehingga kini perkumpulan mereka seolah-olah tidak mempunyai pimpinan lagi. Ini yang sencu mengangguk-angguk. Perkumpulan kalian adalah perkumpulan agama yang semestinya mencurahkan segala perhatian khusus untuk agama, berarti untuk kerohanian. Kalau urusan kerohanian dicampur dengan urusan dunia, tentu akan timbul pertentangan-pertentangan karena di antara keduanya bersimpang jalan. Kuharap saja Bengkau akan dapat benar-benar menjadi agama terang yang akan mendatangkan penerangan bagi manusia yang telah kehilangan sinar rohaninya, digelapkan oleh awan-awan nafsu. Sebuah perkumpulan agama bukanlah sebuah perkumpulan tukang pukul. Yang disebut kuat dalam perkumpulan kalian bukanlah kaki tangannya, melainkan batinnya, rohaninya, sehingga memancarkan sinar terang dan membantu mereka yang kegelapan. Semoga kalian berhasil. Im yang sencu meninggalkan pegunungan Hengtoan, berjalan menyusuri sepanjang tepi sungai Cinsa. Diam-diam ia memujikan semoga sahabatnya, Jai Hwe Asian Sumah Hoat, selain memperoleh ilmu kepandayan tinggi dari Butek Lojin, juga akan dapat sadar dan mengalahkan penyakitnya sendiri yang membuat pemuda itu mendapat julukan Dewa Pemetik Bunga. Aih, semua tempat kacau balau oleh perang. Dalam keadaan sekacau ini, mana mungkin mencari orang? Ah, Su Heng, dimanakah Hengka Siaw Bwee menghela nafas berulang-ulang sambil duduk termenung menghadapi api unggun yang dinyalakannya di tengah hutan sunyi itu. Berbulan-bulan lamanya ia melakukan perjalanan tanpa tentu arah dalam usahanya mencari dua orang dengan perasaan hati yang berlawanan. Yang seorang dicarinya dengan hati penuh rindu dan kasih, yang kedua dicarinya dengan dendam dan benci. Namun sudah banyak kota dijelajahi, hutan-hutan dimasuki dan bukit-bukit didaki, sudah banyak ia menyaksikan perang dan kekacauan, belum juga dia dapat menemukan orang-orang yang dicarinya, yaitu Kam Hon Ki Su Hengnya dan Sumakyat musuh besarnya. Tersorot cahaya api unggun yang kemerahan itu, Siaw Bwee kelihatan amat cantik jelita. Rambutnya yang panjang dan maut itu mengkilap, kedua pipinya kemerahan tersentuh sinar api, matanya yang merenung itu kadang-kadang berkilat. Darah jelita yang memiliki ilmu kesaktian tinggi itu duduk bertopang dagu. Kudanya menggerogoti rumput kurus tak jauh di depannya. Semenjak meninggalkan Pulau Es, di dalam perantauannya Siaw Bwee telah mengalami banyak hal yang hebat, telah pula mematangkan ilmu-ilmunya dan telah menerima ilmu-ilmu baru yang tinggi. Terutama sekali ilmu yang diterimanya dari kakek lugak, yaitu gerakan kaki tangan kilat, benar-benar membuat Siaw Bwee menjadi seorang darah sakti yang akan sukar dikalahkan lawan. Namun darah yang berilmu tinggi dan cantik jelita seperti bidadari ini ternyata tidak berbahagia seperti yang disangka semua orang yang melihatnya. Tidak sama sekali, dia kini duduk termenung penuh penasaran, kekecewaan dan kedukaan. Kewaspadaan seorang ahli silat tinggi setingkat Siaw Bwee amat luar biasa sehingga seolah-olah pengelihatan, pendengaran dan perasaannya menjadi satu dan selalu siap menjaga diri. Namun segala kewaspadaan akan hilang apabila manusia dikuasai perasaan duka yang membuat semangat tenggelam. Siaw Bwee benar-benar sedang tenggelam di lautan duka sehingga perlahan-lahan matanya berkilau basah, berkumpul di pelupuk membentuk dua butir mutiara yang turun bergantung pada bulu matanya yang panjang lentik. Ia teringat akan nasibnya. Ayahnya sebagai seorang panglima yang gagah perkasa dan setia harus menerima kematian sebagai seorang pemerontak. Ibunya harus meninggal dunia dalam keadaan merana berduka. Kemudian ia terpaksa harus berpisah dari sucinya maya dengan kandungan dendam di dalam hati. Dan akhirnya ia harus berpisah dari suhengnya dengan kandungan rindu dan kasih tak sampai di hatinya. Siapa yang takkan berduka? Sementara itu, semua ketidaksenangan hatinya yang hendak ia tumpahkan dalam pembalasan dendam terhadap diri Sumakyat, tak juga dapat terlaksana karena dia belum berhasil menemukan musuh besarnya itu. Ada didengarnya bahwa Sumakyat memimpin pasukan besar melakukan perang terhadap barisan mancu, akan tetapi setiap kali ia mengejarnya, dia selalu kecelik atau tidak berkesempatan turun tangan. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk nekat menyerbu barisan yang laksaan orang banyaknya untuk mencari musuh besarnya itu. Hal ini akan berarti pemberontakan dan sebagai putri tunggal panglima KHU Teksan yang berjiwa pahlawan, dia tidak mau menambah cemar nama ayahnya dengan melawan pasukan pemerintah yang berarti pemberontakan. Biarpun ayahnya tewas di tangan para pengawal sang, namun yang ia persalahkan dalam hal ini hanyalah Sumakyat karena orang itulah yang menjadi biang keladinya. Dalam keadaan melamun tak berketentuan arah pikiran dan perasaan hati itu, teringatlah si Omwe akan bunyi sajak yang pernah dibacakan ayahnya, seorang ahli silat dan juga penggemar sastra. Sajak keluhan sastrawan yang kesunyian, seperti dirinya di saat itu. Kosong melengang, pikiran melayang mengejar kenangan dihimpit kesunyian, seperti iblis mencertawakan bunyi daun berkelisik kerik-jengkerik, kerokatak, kokok burung hantu di luar bising, namun betapa sunyi melengang terasa di dalam seribu suara malam, menambah rasa kesepian. Teringat akan sajak ini, dua butir mutiara air matem menyusul dua yang pertama, menitik ke atas pipi. Siaw Mwe menarik napas panjang dan memandang kodanya yang makan rumput kurus. Terhibur sedikit hatinya. Dia tidak sendirian sama sekali. Masih ada kodanya. Terdorong oleh perasaan senasib sependeritaan, Siaw Mwe bangkit berdiri, mendekati kuda itu dan mengelus bulu leher binatang itu. Airh, kudaku yang setia. Sesungguhnya lah, seperti dikatakan sastrawan yang kesepian itu, sunyi timbul dari dalam hati, bukan dari keadaan di luar tubuh. Kalau tidak begini besar rinduku kepada Suheng, dendamku kepada si keparat Sumakyat, kedukaanku karena kematian ibu, agaknya malam ini akan terasa lain sekali, sama sekali tidak sunyi lagi. Aih, betapapun tinggi ilmu kepandaian silat yang dimiliki Siaw Mwe, namun dia hanyalah seorang darah remaja yang belum matang batinnya. Kepandaian yang dimilikinya hanyalah kepandaian lahiriah. Kalau setinggi itu pengertian batinnya, tentu dia akan tahu bahwa yang membuat orang merasa merana dalam kesunyian adalah karena dia belum dapat menyatukan diri dengan keadaan sekelilingnya. Melihat kudanya, dia menemukan hiburan karena ada rasa persatuan di dalam hatinya terhadap binatang itu. Kalau dia memiliki perasaan persatuan yang sama terhadap sekelilingnya, terhadap suara binatang-binatang kecil yang tak tampak, terhadap berkelisiknya daun, terhadap angin, terhadap kegelapan malam, menyatukan diri dengan alam dan seisinya, tentu tidak ada lagi penderitaan batin yang merana karena kesetian itu. Hanya manusia yang dapat menyatukan diri dengan alam dan seisinya, baik yang tampak maupun yang tidak, dialah yang akan dapat merasakan betapa bahagia hidup ini, betapa kecil artinya hal-hal yang menimpa dirinya dan yang dianggapnya tidak menyenangkan. Persatuan dengan alam dan seisinya, termasuk manusia dan segala makhluk, membuka rasa kasih yang akan menerangi hidup dan akan musnah segala perbandingan, segala perbedaan, segala iri hati, segala dendam dan kebencian. Betapa sulitnya. Sulit? Tidak. Sama sekali tidak bagi yang sadar dan yang sudah dapat mengenal diri pribadi, dapat menyaksikan dengan matel batinnya akan segala nafsu dan kekocoran yang menyelubungi dirinya. Karena manusia selalu menunjukkan pandangan matanya keluar, tidak pernah ke dalam, maka dia tidak akan melihat semua itu dan tidak dapat menjadi sadar. Perasaan sengsara yang menekan batin siau buwe membuat darah ini lengah dan kehilangan kewaspadaannya, tidak tahu bahwa semenjak tadi, ada sepasang metu yang mengintainya, sepasang metu seorang pemuda tampan yang duduk di atas cabang pohon tinggi. Pemuda itu telah berada di atas cabang pohon ketika siau buwe datang ke tempat itu dan membuat api unggun. Semenjak tadi pemuda ini memandang dengan mata penuh kagum terpesona oleh kecantikan darah remaja itu. Pemuda yang berpakaian sederhana dan berwajah tampan ini adalah seorang pendekar muda yang belum lama keluar untuk merantau meluaskan pengalaman. Dia belum terkenal di dunia Kang Ou, karena wataknya yang halus, sesuai dengan pendidikan ayah bundanya, membuat dia tidak pernah bentrok dengan orang lain, padahal pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Dia bernama Yeu Goan. Ayahnya adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi bernama Yeu Siang Ki, putera ketua perkumpulan pengemis Kong Sim Kaipang yang terkenal. Adapun ibunya adalah seorang yang berilmu tinggi pula, tidak hanya dalam hal ilmu silat, akan tetapi terutama sekali dalam hal ilmu pengobatan karena ibunya itu puteri dari Song Hai yang berjuluk Yok San Jin, kakek gunung ahli obat. Ayah dan bundanya kini membuka toko obat dan dari kedua orang tuanya, Yeu Goan mewarisi ilmu silat asli dari Kong Sim Kaipang dan ilmu pengobatan dari Raja Obat Yok San Jin Song Hai. Dengan bekal ilmu kepandayan yang tinggi ini, orang tuanya, juga kakeknya, memperkenankan pemuda ini merantau untuk meluaskan pengalaman. Malam itu kebetulan sekali Yeu Goan bermalam di dalam hutan itu, duduk di atas cabang pohon dengan aman sampai munculnya siobwe yang membuat ia bengong terlongong dan memandang penuh kagum. Hatinya ikut merasap terharu ketika melihat darah itu termenung dan berduka seorang diri. Menurutkan dorongan hatinya, ingin sekali ia meloncat turun dan berkenalan, namun pendidikannya sebagai seorang pemuda terpelajar dan sopan membuat ia menahan hatinya dan tidak berani turun, bahkan tidak berani berkutik, khawatir kalau-kalau ketahuan dan disangka seorang pengintai kurang ajar. Dia hanya berdoa dalam hatinya, mudah-mudahan darah itu tidak melakukan hal yang tidak-tidak, misalnya berganti pakaian, melepas sepatu dan lain perbuatan yang akan membuat dia tersudut dan menjadi makin kurang ajar tampaknya. Tiba-tiba pemuda itu terkejut dan matanya terbelalak memandang jauh. Apakah benda-benda mencorong yang muncul di belakang gadis itu? Seperti matuh harimau. Ada tiga pasang banyaknya. Otomatis tangan pemuda ini merabal ke pinggang, di mana disimpannya beberapa buah senjata rahasia, siap melindungi darah itu kalau betul ada tiga ekor harimau merunduknya. Siaw Bwee tiba-tiba meloncat dan membalik. Serat sinar kilat tampak ketika ia mencabut pedangnya. Yeu Goan memandang makin kagum. Bukan main, pikirnya. Gerakan darah itu sedemikian gesit dan ringannya, dan Kero mencabut pedang tadi pun menunjukkan gerakan seorang ahli. Karena terhibur oleh kehadiran kudanya, kewaspadaan Siaw Bwee timbul kembali dan telinganya dapat menangkap gerakan di belakangnya. Ketika ia membalik dan melihat tiga pasang benda mencorong di balik semak-semak, ia terkejut dan juga menduga bahwa tentulah itu tiga pasang metu binatang buas, entah harimau entah apa. Akan tetapi begitu ia membalik dan mencabut pedangnya, tiba-tiba tiga pasang benda mencorong itu pun lenyap, seolah-olah api yang ditiup padam. Dia menjadi penasaran. Tidak ada manusia atau binatang yang boleh mengintainya kemudian melenyapkan diri begitu saja sebelum dia tahu benar apa dan siapa mereka itu. Tubuhnya berkelebat dan sekali melesat bayangannya lenyap dari pandang matu Yeu Goan yang melongo terheran-heran penuh kekaguman. Dengan gerakan kilat, gerakan yang kini jauh melebih kecepatannya ketika sebelum ia mempelajari ilmu gerakan kaki tangan kilat, siow buwe berlomcatan ke sana sini, mencari-cari. Akan tetapi tidak menemukan seorang pun manusia atau seekor pun hewan. Terpaksa ia kembali ke dekat api Yeu Goan memandang ke kanan-kiri dengan metel, tajam dan diam-diam ia merasa bulu tengkutnya berdiri. Apakah benda-benda mencorong yang dilihatnya tadi? Apakah pandang matanya keliru? Ah, tidak mungkin. Jelas ia melihat enam buah benda mencorong, tiga pasang dan melihat jaraknya tentulah merupakan tiga pasang mata. Akan tetapi, mata apa? Andai kata binatang, atau manusia, tentu dapat ia kejar. Akan tetapi benda-benda itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan suara apa-apa. Seluruh uat saraf di tubuh siow buwe menegang dan dia berdiri dengan sikap waspada, menanti munculnya benda-benda aneh itu, pedang masih di tangan. Hampir setengah jam ia berdiri tanpa bergerak seperti itu, tidak tahu bahwa ada dua buah mata, sepasang mata yang tidak mencorong, mata manusia, mengintainya jauh di atas dengan melongo penuh kagum. Api unggun bergoyang-goyang mengecil dan hal ini menyadarkan siow buwe bahwa tidak ada apa-apa yang mengancamnya. Apapun juga adanya tiga pasang benda mencorong tadi, yang pasti mereka itu tidak ada lagi sekarang. Ia menghampiri api unggun, menambah kayu hingga api unggun menyala lagi, apinya makan kayu kering dengan lahapnya. Kini siow buwe sudah duduk lagi, akan tetapi bukan duduk melamun seperti tadi, melainkan duduk sambil menanti dengan penuh kesiap-siagaan. Kini semua ketajaman pendengarannya dipasang dan suara yang tidak wajar sedikit saja tentu akan dapat ditangkapnya. Dia mengambil keputusan untuk bergerak secepatnya dan tidak akan membiarkan makhluk itu sempat melenyapkan diri kalau berani muncul lagi. Yeu Goan yang berada di atas pohon dan tadi juga melihat tiga pasang benda mencorong itu, tidak kalah tegangnya. Tegangnya dua kali lipat, karena selain tegang memikirkan benda-benda aneh itu, juga tegang menyaksikan sikap darah jelita yang ternyata dapat bergerak seperti menghilang itu. Dia pun memasang meta penuh perhatian. Karena berada di tempat tinggi, dia lebih awas daripada siow buwe yang pandangan matanya terhalang oleh pohon-pohon dan tetumbuhan lain. Tiba-tiba Yeu Goan bergerak, hampir lupa dan hampir berseru ketika ia melihat lagi benda-benda mencorong muncul di sekitar tempat itu, tidak lagi hanya tiga pasang, melainkan banyak sekali. Untung baginya bahwa siow buwe juga melihat sehingga gadis itu tidak mendengar gerakan yang di atas dan kini tubuh siow buwe telah lenyap ketika darah ini berkelebat meloncat dengan pedang di tangan. Siow buwe berseru heran karena tiba-tiba begitu ia bergerak, benda-benda mencorong itu padam dan lenyap, juga sekali ini dia tidak berhasil menemukan sesuatu biarpun dia sudah berloncatan ke sana kemari di sekeliling tempat itu. Kini siow buwe kembali ke tempatnya dengan muka penuh keringat. Hatinya ngeri sekali. Belum pernah ia merasa ngeri seperti saat ini. Dia bukanlah seorang penakut, sama sekali tidak. Akan tetapi apa yang dialaminya di hutan ini benar-benar amat menyeramkan. Tentu iblis-iblis penghuni hutan yang mengganggunya. Dia tidak akan gentar menghadapi lawan manusia yang bagaimanapun. Akan tetapi melawan iblis. Uhaha, kalau saja malam tidak begitu gelap, kalau saja matahari telah muncul, tentu ia akan segera meninggalkan hutan berhantu ini. Siow buwe menghela nafas, tak berdaya. Terpaksa ia harus melewatkan malam di tempat menyeramkan ini. Dia duduk kembali, perlahan-lahan dan tidak pernah mengalihkan perhatiannya dari keadaan di sekelilingnya. Tiba-tiba siow buwe yang baru menekup lutut untuk duduk kembali itu menyambar segenggam tanah di dekat kakinya dan tangannya terayun sambil tubuhnya diputar. Segenggam tanah itu mengeluarkan suara bercicitan ketika meluncur ke atas, ke arah pemuda yang menjadi terkejut bukan main. Muuut! Terak biarpun hanya segenggam tanah dan pasir, namun cabang pohon yang tadinya diduduki Yeu Goan menjadi patah terkena wantamannya. Pemuda itu sudah meloncat dengan gerakan ringan, melayang turun sambil berseru, Heit, saya bukan musuh. Harap Nona tidak salah sangka, saya bukanlah makhluk-makhluk mengerikan yang memiliki mat mencorong itu. Siow buwe memandang tajam ke arah wajah pemuda yang tinggi tegap dan tampan itu, tangannya meraba gagang pedang, jantungnya masih berdebar tegang karena tadi dia mengira bahwa tentu laki-laki di atas pohon itu yang mengganggunya. Di bawah sinar api unggun yang kemerahan mereka saling pandang dan setelah kini berhadapan, Yeu Goan menjadi makin terpesona. Kiranya darah itu setelah didekatinya, malah jauh lebih jelita daripada ketika ia melihat dari atas tadi, dan masih amat mudah. Mudah saja membela diri. Sudah jelas engkau mengintai aku dari atas pohon, atau engkau pun hendak menyangka lagi siow buwe mencela, suaranya dingin. Yeu Goan menggeleng kepala. Saya tidak menyangkal telah melihatmu dari atas pohon, Nona, akan tetapi bukanlah salahku. Bukan niatku sengaja hendak mengintai, karena aku telah berada di atas pohon lama sebelum Nona datang dan membuat api unggun di bawah pohon ini. Siow Buwe memandang marah, teringat akan benda-benda mencorong yang menimbulkan rasa ngeri di hatinya, yang kini ia duga tentulah perbuatan pemuda ini. Engkau membohong. Yeu Goan menarik napas panjang. Nona, membohong atau tidak bukan hal yang dapat dipersoalkan, karena seorang pembohong tentu saja tidak mau mengaku. Akan tetapi, andai kata Nona yang berada di sini terlebih dulu, kemudian aku datang mengintai dari atas pohon, bagaimana mungkin sampai tidak tahu ada orang datang dan memanjat pohon. Aku bukan dewa, bukan pula iblis seperti makhluk-makhluk aneh tadi. Siow Buwe termenung dan akhirnya ia mengangguk-angguk. Dia dapat menangkap kebenaran ucapan itu karena biarpun dari gerakan pemuda ini ketika mengelak dan melompat turun tadi, terbukti bahwa pemuda ini bukan seorang lemah, namun kiranya masih tidak mungkin pemuda ini dapat datang dan meloncat ke atas pohon itu tanpa dia ketahui sama sekali. Kalau begitu, mengapa engkau diam saja dan sengaja mengintai ku dari atas pohon? Habis, apa yang harus ku lakukan, Nona? Mengapa engkau tidak menegurku sehingga aku tahu bahwa ada orang di atas pohon? Ahaha, mana aku berani, Nona? Andai kata engkau seorang pria, tentu saja aku akan langsung menegurmu dan berkenalan. Akan tetapi engkau seorang wanita muda, bagaimana aku berani menegur dan bersikap tidak sopan. Ahaha, Nona, kalau saja engkau tahu betapa tersiksa hatiku di atas sana tadi, tak tahu harus berbuat apa, turun tidak berani diam saja bagaimana. Ahaha, benar-benar tersiksa. Aku hanya mengkhawatirkan suatu hal, tiba-tiba pemuda itu berhenti, mukanya yang tampan menjadi merah sekali. Ia pun menunduk dan merasa telah terlanjur menurutkan suara hatinya. Siobwe kini sudah hilang kemarahannya, bahkan damdiam ia senang sekali melihat sikap yang halus, pandang matu yang penuh perhatian, tutur kata yang sopan dan tersusun rapi. Ia percaya bahwa pemuda seperti ini tidak mungkin seorang penjahat. Akan tetapi keraguan pemuda dalam kalimat terakhir tadi kembali membangkitkan kecurigaannya dan ia cepat berkata mendesak, apa yang kau khawatirkan itu? Katakanlah agar aku tidak meragukan kebersihanmu. Yang ku khawatirkan tadi, eh, anu, aku diam-diam berdoa kepada Tuhan agar engkau tidak melakukan hal yang bukan-bukan di bawah sini selagi aku berada di atas pohon, karena kalau engkau melakukannya, aku benar-benar akan celaka. Eh, jangan bicara seperti teka-teki. Katakan, hal yang bukan-bukan itu apakah? Perbuatan apa yang kau khawatir aku lakukan? Hem, misalnya, eh, kau merasa kakimu lelah dan membuka sepatu, atau, eh, berganti pakaian, maaf. Tiba-tiba siobwe menahan ketawanya dan mukanya juga menjadi merah sekali. Memang tidak ada air di situ. Kalau ada tentu dia akan mandi dan berganti pakaian dan memikir hal ini, bertelanjang bulat di situ, di bawah pandang mata pemuda ini, ia merasa bulu tengkuknya berdiri. Akan tetapi dia masih penasaran dan bertanya, andai kata benar demikian, mengapakah khawatir dan kau katakan akan celaka? Tentu saja, Nona. Kalau terjadi hal itu, tentu dalam pandanganmu aku akan lebih kurang ajar lagi. Siobwe tersenyum dan memandang dengan matel bersinar. Sungguh lega hatiku sambitanku tadi tidak mencelakakan engkau. Ternyata engkau bukan musuh, dan engkau seorang yang amat sopan dan jujur. Siapakah engkau? Pemuda itu menjura dengan hormat. Wajahnya berseri karena dia senang sekali bahwa Nona yang dikaguminya itu tidak marah. Saya si Yew bernama Goan, seorang perantau yang kemalaman di sini maka bermalam di atas pohon. Dan Nona, eh, apakah engkau tadi melihat benda-benda mencorong yang aneh itu siobwe memotongnya? Aku melihatnya, dan aku kagum sekali menyaksikan gerakan Nona yang amat cepat. Hem, kalau gerakanmu demikian cepat tentu akan dapat menangkap mereka. Tahukah engkau, apakah benda-benda itu tadi? Aku pun tidak tahu, Nona. Melihat jaraknya, seperti sepasang meta, akan tetapi kalau sampai Nona yang demikian cepat gerakannya tidak dapat menangkap mereka, aku bukan seorang yang percaya akan tahil, hanya, kiranya tak mungkin manusia memiliki meta seperti itu. Eh, sampai sekarang pun aku masih merasa ngeri dan merasa seolah-olah saat ini banyak pasang metu yang memandang dan mengintai kita. Siobwe bergidik, hatinya ngeri, akan tetapi juga agak lega dan girang bahwa dia mendapatkan seorang kawan dalam hutan yang menyeramkan ini. Tanpa disengaja matanya melirik ke bawah dan memperhatikan kedua kaki pemuda itu. Pemuda yang tampan sekali, sikapnya yang halus seperti itu jarang ia jumpai, dan munculnya tidak wajar. Jangan-jangan penjelmaan iblis dan siluman, siapa tahu. Tiba-tiba pemuda itu tertawa geli. Ampun, Nona. Harap jangan menyangka bahwa aku ini siluman. Sungguh mati, aku manusia biasa. Wajah Siobwe menjadi merah dan ia pun tersenyum. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku menyangka engkau siluman? Nona memandang ke arah kakiku untuk melihat apakah kedua kakiku menginjak tanah, bukan? Menurut Dongeng, bangsa siluman kalau menjelma menjadi manusia dapat dikenal dari kakinya yang tidak menginjak tanah, melainkan berada sejengkal di atas tanah, dan kalau ada cermin, dia tidak mempunyai bayangan. Ihaha, aku harus berhati-hati terhadapmu. Engka sopan, jujur dan cerdik sekali. Dan hatiku masih panik oleh rasa ngeri memikirkan benda-benda mencorong itu. Pemuda itu mengangguk. Kalau tidak bertemu di sini, agaknya aku pun akan takut setengah mati. Untung kita saling bertemu dan sebaiknya malam ini kita bersikap waspada. Engkau mengasolah, Nona. Biar aku yang menjaga. Menurut Dongeng, bangsa siluman takut akan api, maka api unggun ini harus selalu dijaga jangan sampai padam. Siaw Bwee menggeleng kepala. Setelah munculnya makhluk-makhluk aneh itu, mana aku dapat tidur? Engkau tidurlah, biar aku yang menjaga api. Kalau mereka itu betul makhluk hidup dan muncul lagi, hem, ingin aku menggempur mereka. Tidak, Nona. Engkau yang harus tidur dan aku yang menjaga. Tidak. Aku yang menjaga. Keduanya saling pandang dan melihat pemuda itu memandannya dengan metel, terbelalak penuh keheranan dan kegelian hati, mau tidak mau Siaw Bwee tersenyum. Mereka baru saja bertemu, sudah berbantahan. Aku telah tahu bahwa ilmu kepandayan Nona hebat bukan main, mungkin sepuluh kali tingkat kepandaianku. Akan tetapi, betapapun juga, Nona adalah seorang wanita dan aku seorang pria. Mana mungkin seorang pria yang tahu akan susila dapat tidur pulas dan membiarkan seorang wanita melakukan penjagaan? Biarpun bodoh, aku tidaklah sekasar dan kurang ajar seperti itu, Nona. Siaw Bwee tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan mengasuh dulu. Akan tetapi begitu muncul lagi benda-benda mencorong seperti tadi, jangan ragu-ragu untuk membangunkan aku. Dan jangan lupa, kita bergilir. Kalau bulan secuil di atas itu sudah lenyap, tibalah saatnya giliranku menjaga dan engkau mengasuh. Yeu Goan mengangguk. Baiklah. Akan tetapi awas, jangan kau terlalu sungkan dan membiarkan aku tidur terus sampai siang. Aku akan marah. Yeu Goan tersenyum. Makin tertarik hatinya. Darah itu cantik jelita melebih bida dari impian hatinya, berilmu tinggi sekali, pemberani dan tabah sehingga seorang diri berani bermain di dalam hutan, dirundung keprihatinan yang tadi memancing keluarnya mutiara air match mendatangkan perasaan ibah di hatinya, dan sekarang ternyata selain berwatak halus dan bersikap ramah, juga sikapnya terbuka, polos dan jujur. Seorang darah yang menonjol di antara laksaan orang gadis lain. Siaw Bue E rebah miring membelakangi Apti Unggung dan si pemuda. Biarpun dia merasa yakin akan sifat-sifat baik pemuda itu, namun hatinya masih penuh kengerian, maka dia hanya akan merasa aman kalau tidur sambil menghadap ke arah kegelapan dari mana tadi muncul benda-benda aneh. Hati Yeu Goan merasa lega. Kalau gadis itu rebah miring menghadap ke arahnya, tentu dia tidak akan berani menatap wajah gadis itu. Kini gadis itu membelakanginya sehingga dia mendapat kebebasan untuk memandangnya, biarpun dia hanya dapat mengagumi lekuk lengkung tubuh belakang di balik pakaian sederhana, dan sedikit kulit tengkuk putih kuning yang membayang di antara dua kepang rambut yang hitam subur, anak-anak rambut yang melingkar indah di atas tengkuk, dan garis pipi kemerahan dilindungi sebuah telinga yang kecil panjang dan tipis. Semalam suntuk tidak terjadi sesuatu, tidak ada benda-benda mencorong atau makhluk aneh muncul. Yeu Goan tenggelam dalam kekaguman sehingga dia tidak merasa betapa malam telah lewat. Dirasakannya sebentar saja dan tahu-tahu dia mendengar bunyi ayam hutam berkokok dan sinar keemasan membayang di timur. Malam telah lewat dan pagi mulai menjenguk di ambang timur. Siaw Buei mengulet tenak sekali, membalikan tubuh, menegangkan otot-otot dan mengembangkan kedua lengan ke atas kepala, mengulet kecil. Pemandangan ini sedemikian indah mengharukan bagi Yeu Goan, membuatnya terpesona. Akan tetapi ketika hatinya mencelamat liang menikmati pemandangan itu, dia cepat menunduk, mengalihkan pandang dari tubuh dan muka yang kini telentang itu. Kokok ayam hutan memasuki pendengaran Siaw Buei dan seketika dia meloncat bangun, membalik dan memandang ke arah api unggun yang masih menyala dan ke arah pemuda yang masih duduk dekat api unggun. Matu gadis itu bersinar marah dan ia membentak, terlalu sekali. Sudah pagi. Mengapa kau tidak membangunkan aku? Mengapa membiarkan aku tidur kesiangan dan tidak memberi kesempatan padaku untuk melakukan gilir berjaga? Apa maksudmu? Yeu Goan bangkit berdiri dan menjawab halus, Maaf, Nona. Hanya ada dua pilihan bagiku malam tadi. Pertama, aku harus melihat Nona terganggu dari tidurnya nyak kalau aku membangunkan Nona. Kedua, aku harus menghadapi kemarahan Nona kalau aku tidak membangunkan Nona. Dari dua pilihan itu, aku memilih yang kedua. Aku menerima salah dan siap menerima hukuman. Bagaimana mungkin orang bisa marah menghadapi sikap yang menyerah seperti ini? Apalagi pemuda itu jelas bermaksud bahwa rela dimarahi daripada mengganggunya dari tidurnya nyak. Kalau dia toh marah terus, berarti dia yang keterlaluan. Seketika kejengkelhan hati siap weh lenyap dan darah ini menurunkan kedua lengan yang tadi menegang, membanting kaki kiri dan berkata, Ayuh, engkau membuat aku tidak enak saja. Kalau tahu begini, aku tidak mau tidur sedikit pun juga, apalagi tidur semalam suntuk dan membiarkan engkau melakukan penjagaan. Tapi aku senang sekali melakukan penjagaan, Nona. Dan semalam tidak ada muncul peristiwa sesuatu. Agaknya iblis-iblis itu telah merasa takut mendengar ancamanmu. Siap weh teringat dan cepat ia menyambar pedangnya, digantungkan di punggung. Ahaha, sekarang kita dapat mencari iblis-iblis itu. Kalau ada jejak kakinya, berarti bukan iblis. Engkau benar, Nona. Mari kita mencari. Dua orang muda itu lalu mencari di antara rumput alang-alang dan tertumbuhan di sekitar tempat itu, di tempat-tempat di mana semalam mereka melihat benda-benda mencorong dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat tapak kaki manusia. Bukan, Nen. Manusia-manusia apakah mereka yang memiliki macu mencorong seperti macu harimau Yeu Goan berseru? Hebatnya, bagaimana mereka dapat bergerak demikian cepatnya siau bleh ee berkata lirih. Diam-diam ia terkejut sekali. Setelah ia memiliki ilmu sakti gerak kaki tangan kilat dari rombongan kaki buntung dan lengan buntung, ginkangnya mencapai tingkat tinggi sekali. Akan tetapi mengapa semalam dia tidak mampu menangkap orang-orang aneh ini? Mungkinkah mereka memiliki kepandaian menghilang seperti setan? Jumlah mereka banyak dan tapak kaki mereka menuju ke satu jurusan. Kita dapat mengikuti mereka, Yeu Goan berkata sambil meneliti tanah. Hem, aku merasa curiga sekali. Mari kita cari mereka siau bleh ee berkata. Kedua orang itu lalu berjalan mengikuti arah jejak tapak kaki yang menuju ke selatan. Setelah berjalan dua jam lamanya, mereka berdua berhenti di tepi sebuah tebing yang amat curam. Ah, tentu di bawah itu sarang mereka kata Yeu Goan menunjuk ke bawah. Tebing itu amat curam, kiranya tidak kurang dari dua ribu kaki. Dan jauh di bawah sana, kelihatan kecil sekali seperti mainan kanak-kanak, tampak sebuah perkampungan kecil dengan beberapa buah rumah sederhana. Lembah di bawah itu kelihatan sunyi, seolah-olah perkampungan itu tidak ada penghuninya. Aneh sekali. Lembah di bawah itu dikelilingi tebing yang begini curam, seolah-olah terpisah dari dunia ramai. Siapakah gerangan yang tinggal di bawah sana? Siobwe berkata, termangu-mangu. Sebaiknya kita mencari jalan turun ke sana untuk menyelidikinya, Nona. Memang begitu kehendakku. Akan tetapi, aku mendapat firasat di hati bahwa tempat itu amat berbahaya, dan agaknya orang-orang yang tinggal di tempat seperti itu tentulah orang-orang aneh yang berilmu tinggi. Aku tidak ingin melihat engkau menghadapi malapetaka di sana, Yew Tuwaku. Yew Goan menoleh, mereka berpandangan dan pemuda itu tersenyum. Engkau baik sekali, Nona. Jangan khawatir, aku dapat menjaga diri dengan pedangku. Sejenak siobwe memandang pemuda itu. Akhirnya ia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku pun percaya bahwa engkau bukanlah seorang yang mudah dikalahkan, Yew Tuwaku. Mari kita mencari jalan turun. Nanti dulu, Nona. Siobwe membalikan tubuh dan melihat pemuda itu memandangnya penuh perhatian. Ia bertanya, ada apakah? Pemuda itu kelihatan bingung dan ragu-ragu. Agaknya sukar sekali membuka mulut menyatakan isi hatinya. Harap Nona Sudi memaafkan kalau aku bersikap kurang ajar, karena sungguh tidak sopan bagi seorang pemuda untuk mengajukan pertanyaan ini kepada seorang darah terhormat. Ayuh, katakanlah. Apa yang ingin kau katakan, Tuwaku? Engkau terlalu sungkan. Aku terpaksa mengajukan pertanyaan ini, Nona, mengingat bahwa kita telah saling berkenalan dan kita bersama menghadapi hal yang belum kita ketahui bagaimana sifatnya, mungkin berbahaya. Siobwe mengangguk tak sabar. Tanyalah. Aku ingin mengetahui siapakah Nona. Dan siapakah nama Nona yang mulia? Siobwe tertawa dan menggunakan tangan kiri menutupi mulut. Hai hai hai. Engkau benar-benar lucu sekali, Tuwaku. Engkau terlalu ditekan dan diselubungi kesopanan sehingga kelihatan lucu. Bertanya nama saja apa sih dosanya? Tentu saja kau boleh menanyakan namaku, bahkan aku yang lupa belum memperkenalkan diri, padahal aku telah mengetahui namamu. Mengapa kau ragu-ragu dan malu-malu, minta maaf segala? Dengarlah, namaku adalah K.H.U. S.Y.O. B.E. K.H.U. S.Y.O. B.E. Ye Uguan mengingat-ingat, akan tetapi merasa belum pernah mendengar nama ini. Tiba-tiba ia mengangkat muka memandang. K.H.U. Lih Yap, pendekar wanita si K.H.U. Aku pernah mendengar nama besar murid dari pendekar sakti Kam Liong yang menjadi menteri. Murid Menteri Kam Liong itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, dan yang telah gugur bersama gurunya di kota raja karena fitnah. Namanya K.H.U. Teksan, dan mengingat situ, Ye Uguan berhenti bicara dan memandang terbelalak wajah jelita yang berubah agak pucat. Dua butir air mata menitik turun dan bibir yang kecil merah itu bergerak-gerak lalu digigit. K.H.U. Lih Yap, maafkan aku. Apakah mendiang K.H.U. Teksan itu? Siobwe mengangguk. Dia adalah hayahku sendiri. Ye Uguan cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada, membungkuk penuh hormat. Ah, sudah kuduga bahwa Nona tentulah bukan orang sembarangan. Kiranya Putri Mendiang K.H.U. Chiang Kun, murid yang setia dan gagah perkasa dari Mendiang Menteri Kang yang terkenal di seluruh dunia. Maafkan kalau aku bersikap kurang hormat. Lih Yap, siobwe menarik napas panjang. Sudahlah, tuaku. Sikapmu yang terlalu sungkan dan hormat itu bisa membuat orang salah mengerti, mengira bahwa engkau memiliki watak penjilat. Bagaimu mungkin aku putri seorang pahlawan, akan tetapi banyak orang menganggap aku putri seorang pemerontak. Aku tahu bahwa engkau seorang yang terpelajar dan berbudi halus, penuh kesopanan, dan aku suka bersahabat denganmu, tuaku. Akan tetapi kalau engkau tidak membuang sikapmu yang sungkan dan sopan itu, aku akan benci padamu. Aku paling tidak suka melihat pria yang menunduk-nunduk seperti seorang penjilat. Wajahnya Ugoan menjadi merah sekali. Tidak ada seujung rambut pun di dalam hatiku ingin menjilat kepadamu atau kepada siapapun di dunia ini, Nona. Sikapku tidak kubuat-buat dan sewajarnya, sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang semenjak kecilku terima dalam pendidikan. Karena itu maafkan aku, Nihiyap. Tuaku, aku ingin sekali mengetahui bagaimana engkau bisa mengenal ayahku, dan mengenal nama menterikam. Ayah bundaku mengenal baik menterikam yang sakti, Nona. Terutama sekali ayahku, dia banyak bercerita tentang pendekar-pendekar sakti keturunan suling emas. Ayah amat kagum terhadap keturunan suling emas, kekaguman yang tertanam pula di dalam hatiku. Ah, betapa ayah dan ibu akan merasa bangga bahwa aku dapat bertemu dan bersahabat dengan putri KH Uciangkun yang terkenal, murid menterikam. Sudahlah, tuaku. Aku menjadi pening mendengar pujian-pujian dan segala nama besar yang kosong itu. Lihat, di bawah itu mulai ada gerakan siau buwee menuding. Ketika Yeu Goan memandang ke bawah, dia melihat pula manusia-manusia bergerak ke sana kemari akan tetapi karena jaraknya amat jauh sehingga manusia-manusia di bawah itu hanya kelihatan sebesar jari tangan, maka mereka tidak dapat melihat jelas. Dengan hati-hati dari berindap-indap, siau buwee dan Yeu Goan mencari jalan turun ke lembah di bawah yang penuh rahasia itu. Akan tetapi dengan kaget mereka mendapat kenyataan bahwa tebing yang amat suram itu tidak mungkin dapat dituruni. Mana mungkin turun melalui dinding karang yang ratusan kaki tingginya, licin dan tegak tidak ada tempat kaki berpijak atau tangan bergantung. Untuk menggunakan ginkang meloncat ke bawah, lebih tak masuk akal lagi. Namun siau buwee dan Yeu Goan bukanlah orang-orang lemah yang muda berputus asa. Mereka terus mencari, meneliti setiap kemungkinan menuruni tebing dan memeriksa sekeliling tebing yang berada di situ. Sampai setengah hari mereka mencari jalan turun, namun hasilnya sia-sia. Lembah di bawah itu, perkampungan yang aneh, dikelilingi tebing terjal yang tidak mungkin dituruni atau didaki. Seekor menyet sekalipun kiranya tak mungkin menuruni tebing itu yang halus licin tanpa ada tempat menahan tubuh. Perkampungan di lembah bawah itu seolah-olah terputus sama sekali dari dunia luar daerah mereka. Mereka seperti hidup di dalam sebuah mangkok, tidak mungkin dapat menjenguk keluar dari bibir mangkok yang merupakan tebing yang mengelilingi tempat tinggal mereka. Akhirnya siau buwee dan Yeu Goan terpaksa mengaku kalah. Mereka telah melakukan pemeriksaan mengitari sekeliling lembah sampai kembali ke tempat mereka berangkat, tempat mereka mula-mula melakukan pemeriksaan. Keduanya duduk mengasuh di tepi tebing sambil memandang ke bawah dengan hati penasaran. Dari atas tampak manusia di bawah itu menuju ke suatu tempat di tengah perkampungan, kemudian tampak api bernyala, asap mengepul tinggi seolah-olah mereka yang berada di bawah itu membakar sesuatu. Terlalu tinggi tempat itu untuk dapat melihat jelas apa yang dikerjakan oleh manusia-manusia di lembah itu. Tanpa sayap seperti burung, mana mungkin menuruni tempat itu Yeu Goan berkata sambil menghapus peluh dari leharnya. Memang tidak mungkin, kecuali kalau menggunakan alat, siau buwee berkata memandang ke bawah dengan alis berkerut. Menggunakan kaitan besi atau tali untuk merayap ke bawah. Akan tetapi terlalu berbahaya. Biarpun merayap ke bawah tidak amat berbahaya, namun kalau orang-orang di bawah itu menyambut dengan sikap bermusuh, kita yang sedang merayap tak berdaya itu tentu merupakan sasaran yang lunak. Siau buwee mengangguk-angguk. Memang aneh sekali. Makin sukar tempat itu didatangi, makin tertarik hatiku untuk membongkar rahasia mereka itu. Yang mengherankan hati, kalau memang benar mereka di bawah sana itu yang malam tadi mengganggu kita, bagaimana kira mereka mendaki tebing? Dan gerakan mereka begitu cepat seperti menghilang Yeu Goan berkata. Yeu Tuako, awas tiba-tiba siau buwee berseru dan tubuhnya yang tadinya duduk di atas rumput dekat pemuda itu, mencelat ke belakang, berjungkir balik beberapa kali. Yeu Goan terkejut pula, meloncat ke atas dan ketika ia membalik, dengan kagum ia melihat darah jelita itu telah mendorong roboh dua orang laki-laki yang bertubuh tegap kuat dan berpakaian sederhana kasar seperti orang liar. Betapa cepatnya gadis itu mengetahui kedatangan musuh dan betapa cepatnya bergerak merobohkan lawan. Dari gerakan-gerakan itu mengertilah Yeu Goan bahwa tingkat kepandayan darah ini jauh lebih tinggi daripada tingkatnya, bahkan dia dapat menduga bahwa darah itu lebih pandai daripada ibunya, atau ayahnya sekalipun. Akan tetapi dia terkejut sekali ketika melihat bahwa yang datang mengurung tempat itu bukan hanya dua orang yang didorong roboh oleh siau buwee tadi, melainkan banyak sekali. Sebagian sudah memperlihatkan diri, dan masih banyak pula yang menyelinap di balik pohon-pohon dan petumbuhan. Siau buwee tadi sengaja mendorong dua orang terdekat sampai terguling, akan tetapi betapa heran hatinya ketika melihat dua orang itu sudah meloncat bangun lagi. Ketika ia tadi berloncatan berjungkir balik lalu menyerang, dua orang itu membuat gerakan tangan yang baginya amat canggung dan tidak ada artinya sehingga mudah saja dia mendorong mereka dan menotok pundak mereka. Akan tetapi sungguh luar biasa. Kedua orang kasar itu bukan roboh tertotok, melainkan terguling karena tenaga dorongan dan begitu menyentuh tanah mereka sudah meloncat bangun kembali. Kini tampak belasan orang mengurung dia dan Yeu Goan. Tahan Siau buwee membentak ketika melihat orang-orang itu mulai bergerak hendak menyerang. Dia melihat orang-orang ini bukan seperti perampok-perampok, bahkan mereka seperti manusia-manusia liar dengan pakaian sederhana, muka yang membayangkan kebodohan, akan tetapi sepasang neti mereka mengeluarkan sinar berkilat. Ah, kiranya orang-orang inilah yang semalam mengintai. Meti mereka yang aneh seperti macuh harimau itu mencorong karena sinar api unggun. Diam-diam Siau buwee terheran-heran karena menurut penuturan suhengnya, hanya orang-orang yang memiliki simkang tingkat tinggi saja yang dapat membuat matanya mencorong seperti macuh harimau. Dia dan suci serta suhengnya pun dapat membuat matanya mencorong kalau dia kehendaki, akan tetapi tentu saja dia tidak mau melakukan itu karena hal demikian hanya akan membuat dia menjadi tontonan. Akan tetapi orang-orang kasar ini semua memiliki sinar metu yang mencorong. Siapakah kalian dan mengapa kalian mengurung kami berdua Siau buwee membentak? Orang-orang itu saling pandang, tidak ada yang menjawab. Hei, apakah kalian tuli atau gaguh Siau buwee membentak lagi? Mereka hanya melaksanakan perintah tiba-tiba terdengar suara orang dan muncullah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun dari belakang sebatang tohon besar. Siau buwee dan Yeu Goan menoleh dan mereka mengerutkan kening melihat bahwa orang itu tidak segolongan para pengepung tadi. Orang ini berpakaian biasa, bahkan pakaiannya bersih dari sutra mahal, bentuk pakaian seorang sastrawan, tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya biasa saja. Akan tetapi anehnya, juga pancaran pandang mati orang ini aneh, mencorong seperti semua orang liar itu. Perintah siapa Siau buwee bertanya, maklum bahwa tentu sastrawan inilah yang menjadi komandan pasukan orang liar yang mengepung. Tentu saja perintah ketua kami. Kalian berdua memasuki daerah kami, daerah terlarang, karenanya kalian harus menyerah sebagai tawanan kami untuk kami bawa menghadap ketua. Hem, kami berdua tidak salah apa-apa, mengapa akan dijadikan tawanan Yeu Goan membantah. Mau apa kalian menawan kami? Sastrawan itu memandang Yeu Goan dan tersenyum mengejek. Hanya ketua kami yang akan memutuskan. Aku tidak sudi menyerah Siau buwee membentak. Pergilah kalian, jangan mengganggu ku. Kalian akan menyesal nanti. Sastrawan itu mengerutkan kening, memberi aba-aba dan menyerbulah belasan orang liar itu. Gerakan mereka kaku sekali, akan tetapi baik Siau buwee maupun Yeu Goa terkejut sekali ketika dari gerakan tangan mereka itu menyambar hawa pukulan yang amat dasyat. Hati-hati, tuaku. Sinkang mereka amat kuat Siau buwee berseru. Darah perkasa ini sengaja berkelebat cepat mengirim pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan, mempergunakan ilmu mukjizab gerak kaki tangan kilat sehingga dalam sekejap metri saja dia sudah merobohkan delapan orang ternasyuk si sastrawan. Akan tetapi kembali dia terkejut karena seperti halnya dua orang yang pertama kali dia robohkan tadi, delapan orang ini pun meloncat bangun begitu tubuh mereka terbanting ke tanah, sedikit pun tidak tampak tanda-tanda mereka itu menderita nyeri. Yeu Goan juga cepat mengerahkan ginkangnya untuk mengelak ke sana sini, karena tanpa peringatan Siau buwee pun dia maklum betapa pukulan-pukulan para pengurung liar ini mendatangkan angin keras. Sambil mengelak dia sudah menotok jalan darah di leher seorang pengeroyok, dan pada detik berikutnya, kakinya sudah menendang sambungan lutut seorang pengeroyok lain. Kedua orang itu terpelanting, akan tetapi mereka mencelat bangun lagi. Baik totokannya maupun tendangannya hanya membuat kedua orang itu terpelanting, akan tetapi sama sekali tidak melumpuhkan mereka. Berkali-kali Siau buwee dan Yeu Goan merobohkan para pengeroyok yang ternyata tidak memiliki ilmu silat tinggi. Bahkan si sastrawan itu hanya memiliki ilmu silat yang bagi Siau buwee biasa saja. Akan tetapi jelas terbukti bahwa segala macam pukulan, totokan, tendangan, tidak mampu merobohkan para pengeroyok yang agaknya memiliki kekebalan luar biasa, atau tubuh mereka seolah-olah dilindungi oleh semacam hawa mukjizat. Siau buwee merasa terheran-heran dan diam-diam ia mencurahkan perhatian untuk menyelidiki keadaan lawan. Ketika ia sengaja menerima pukulan dengan telapak tangannya, ia merasa ada hawa yang panas keluar dari kepalan orang itu, yang cepat dapat ia enyahkan dengan singkangnya. Akan tetapi pukulan kedua orang dari orang yang sama, mengandung hawa yang sejuk nyaman. Imkeng yang aneh ini tentu saja dapat juga ia lawan dengan singkang yang amat tinggi dan kuat, yang ia latih di Pulau Es biarpun Siau buwee belum tahu dengan jelas, Namun kini ia sudah dapat menduga bahwa para pengeroyoknya itu biarpun tidak memiliki ilmu silat tinggi, namun memiliki inti tenaga singkang yang amat kuat dan aneh, dan agaknya mereka yang masih rendah ilmu silatnya ini secara luar biasa telah dapat menggabungkan tenaga sakti Im dan Yang. Tuako, pergunakan senjata mu tiba-tiba Siau buwee berseru dan dia sendiri mencabut pedangnya. Sing, singgok dua sinar berkelebat ketika dua orang muda itu mencabut pedang mereka. Benar saja seperti yang diduga Siau buwee, kecuali si sastrawan, para pengeroyok itu kelihatan jari. Tuako, robohkan akan tetapi jangan bunuh orang kembali Siau buwee berseru dan diam-diam Yeu Goan menjadi makin suka dan kagum kepada darah perkasa itu yang ternyata selain liai, cantik jelita, juga hatinya lembut, tidak kejam. Orang-orang ini biarpun kelihatan jari, namun mereka itu menyerbu dengan nekat. Yeu Goan membacokan pedangnya, mengarah bagian yang tidak terbahaya. Dua kali pedangnya berkelebat, menyambar pangkal lengan seorang dan paha orang kedua. Pelak, pelak pedangnya itu mengenai sasaran, akan tetapi telapak tangannya terasa panas karena dua kali pedangnya membalik seperti membacok karet yang ulet dan kuat. Dua orang itu terhuyung. Pangkal lengan dan paha yang terbacok itu terluka, akan tetapi lukanya hanya merupakan gorsan pada kulit saja, sedangkan dagingnya tidak terluka sama sekali. Darah yang keluar hanya merupakan gorsan merah pada kulit yang terbacok. Ternyata baju mereka lebih parah terobek pedang daripada kulit mereka.